Jho BTS menceritakan kisah bagaimana ayahnya tidak menyetujui keinginannya untuk menari dan menjadi idola Jho mengungkapkan ketika dia masih muda, Jho memberitahu ayahnya bahwa dia akan belajar Tetapi malah belajar tentang hasratnya yang sebenarnya yaitu menari Ketika saya masih muda dan sangat suka menari Kebetulan itu adalah masa ujian saya Saya akan berpura-pura belajar di kamar saya tetapi sebenarnya saya menonton video tari, ungkap Jho Namun kebohongan Jho segera hilang ketika ayah Jho menemukan apa yang sebenarnya Jho lakukan Saya bekerja sangat keras untuk berpura-pura belajar dan menonton video tari Dan ketika ayah saya tiba-tiba masuk ke kamar saya, saat itu juga saya sangat terkejut Ayah saya hanya mengelah nafas dalam-dalam dan pergi begitu saja Saya ingat ingatan ini dengan jelas, ungkap Jho Jho mengatakan dia ingat perasaan ketidaksetujuan ayahnya Namun saat ayahnya mulai menerima impian putranya Ayah Jho memintanya untuk menunjukkan kemampuan menari Jho Itu sebabnya saya pernah menari di depan ayah saya tanpa musik Dia menyuruhku menari untuknya, jadi aku menuangkan hasratku dengan menari tanpa musik atau suara Dan satu-satunya suara yang bisa anda dengar adalah suara pakaian dan nafas saya Ada saat-saat seperti itu, ungkap Jho Hingga saat ini, ayah Jho adalah salah satu orang yang paling mendukung Jho dalam hidupnya Dan sangat bangga dengan semua yang telah dicapai putranya Pada awalnya, ayah saya sangat menentang tarian saya Sekarang, dia mendukung saya lebih dari siapapun, ungkap Jho Ayah Jho hanya menginginkan yang terbaik untuknya Dan tidak bisa lebih dari bangga dengan pemuda luar biasa yang telah menjadi putranya Meskipun ayahnya awalnya tidak setuju Ibunya selalu mendukung impiannya Lihat apa yang Jho katakan tentang cinta abadi ibunya Terima kasih telah menonton!